Ketika kamu gagal ritual, kamu tidak akan bisa menjadi orang kaya. Itu sudah pasti. Yang kedua, kesansaraan kamu itu menjadi kekayaan orang lain. Orang yang ritual di tempat ini. Seakan-akan rezeki itu ditarik. Sosok-sosok yang begitu aneh itu datang semua. Tapi aku seperti yang melaksanakan pekahwinan itu. Pernikahan itu. Dan aku pun melayani sosok itu ya seperti layanan aku melayani istriku sendiri. Tapi di sisi lain, ada satu hal yang terjadi dengan pasturnya terkait dengan istrinya yang sakit-sakit. Istrinya pun harus meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jumpa kembali di channel Selamat Untung bersama Padi dan seluruh kru tim channel Selamat Untung. Semoga di kesempatan kali ini kita dan anda semuanya. Yang ada di luar negeri, di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Semoga senantiasa selalu dalam diri Allah SWT. Dicurahkan segala keberkahannya masyarakat wa lafiyat. Dilancarkan rizkinya, dipanjang umurnya. Dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Di kesempatan kali ini ada sebuah kiriman cerita terkait dengan salah satu pelaku pesugian. Cerita ini datang dari salah satu pengantar. Yang merupakan arah sumber. Yang secara tidak langsung mengetahui bagaimana kesuksesan dan juga tragedi dari si pelaku pesugian ini. Untuk kelengkapan cerita tidak usah lama-lama kita langsung masuk saja ke cerita. Selamat Untung. Tapi sebelum lebih lanjut. Biar tetap mana mantap. Badi tak ngopirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana mantap. Sebuah kisah ataupun pengalaman mistis yang pernah dialami oleh salah satu narasumber. Yang menceritakan bagaimana ketika salah satu temannya. Yang merupakan sahabat sejatinya ini ternyata benar-benar nekat ke pesugian. Ya mungkin pada awalnya. Yang disebut saja disini namanya. Satunya ini Pak Jaka. Dan satunya ini namanya Pak Suryo. Pak Jaka ini disebut saja kenara sumber. Dari apa yang dilakukan oleh Pak Jaka. Ketika Pak Suryo itu datang. Menghampiri Pak Jaka. Dia sering mengeluh. Dan juga sering merasakan bagaimana keadaan keluarganya. Yang terbilang ya sangat kesusahan. Bukan masalah soal kebutuhan sehari-hari. Tapi di sisi lain. Seorang Pak Suryo. Yang terbilang sempat merasakan ya kesuksesan. Cuma merasakan kebangkrutan yang bisa dibilang bertahun-tahun. Saat itu usia Pak Suryo. Kurang lebih banyak itu antara usia 45 tahun. Kesuksesannya itu pernah diraih itu dari usia muda sampai usia 30-an tahun. Ya mungkin 33-an. 12 tahun. Dia itu hidup dalam usaha untuk membangkitkan kembali kesuksesannya. Tapi semua itu tidak berjalan sesuai dengan rencana justru malah lubang yang talan hutang itu semakin menumpuk. Ini mungkin yang menjadi sebuah alasan seorang Pak Suryo. Yang sering mengeluh ke Pak Jaka untuk mencari jalan keluar. Dari apa yang dikatakan oleh Pak Suryo ke Pak Jaka? Ketika sering datangnya ini. Ternyata tidak ubahnya lari dari ke Pak Suryo. Semua itu dikatakan oleh Pak Suryo secara terus terang. Secara nyata. Bahwa tidak ada jalan keluar lagi selain aku harus mencari jalan pintas. Kala itu Pak Jaka ya berusaha untuk mengingatkan seorang sahabatnya yang tak lain Pak Suryo ini. Untuk jangan kesana Pak. Itu hanya sementara. Itu hanya sesaat. Tapi melihat secara finansial bagaimana keluarga seorang Pak Suryo. Yang sebagai kepala keluarga yang kala itu sudah dikaruniai tiga orang anak. Dengan keadaan istrinya yang juga sering sakit-sakitan yang setiap satu bulan sekali itu harus kontrol. Dan anaknya yang paling bungsu juga harus merasakan dampak dari penyakit yang dalam ibunya. Anaknya pun harus mengidap penyakit yang serupa. Dan ini mungkin yang menjadi alasan kenapa Pak Suryo itu tidak ada jalan lain selain kepesugian. Sebagai seorang sahabat. Yaitu narasumber Pak Jaka ini. Yang selalu berusaha untuk mengingatkan ke Pak Suryo Pak. Jangan cari jalan pintas. Carilah jalan yang lebih baik. Tapi jawaban dari Pak Suryo. Kamu kan sudah tahu siapa saya Jaka. Semenjak saya bangkrut. Hutang saya semakin menumpuk. Istri saya, anak saya, timbulnya harus kontrol. Harus periksa ke dokter. Kalau aku tidak berangkat ataupun tidak berbuat saat ini. Suatu saat aku akan menjadi gelandangan. Dan bagaimana cara aku bisa melunasinya. Istriku yang keadaan sakit setiap hari datangi para penanggi. Keluarga istriku sudah atuh tidak peduli karena hutang-hutangku. Karena penyakit yang diidap istri dan anakku. Aku harus kemana lagi Jaka? Tolong bantu aku. Dan Pak Jaka yang mendengar apa yang diceritakan. Dan apa yang diketahui oleh Pak Jaka. Yang membuat Pak Jaka pun tidak bisa mengelak keinginan dari Pak Surya. Baiklah Surya. Tapi terus terang. Aku hanya bisa membantumu sampai ke sana. Aku tidak bisa berbuat lebih. Aku berterima kasih Jaka. Pak Jaka. Kenapa aku selalu berharap dan minta tolong sama kamu? Jaka pun bingung. Iya Pak Surya. Kenapa alasan sampaian kau selalu meminta saya? Karena tidak ada orang lain yang mengerti daripada kamu Jaka. Jadi aku minta tolongnya itu sama kamu. Tolong aku antarkan ke tempat di mana aku bisa mendapatkan apa yang namanya pesugian. Jaka hanya bisa tertunduk kala itu. Yang hanya keputusan dan nekatnya si Pak Surya itu benar-benar berangkat ke tempat pesugian bersama Pak Jaka. Sesampainya di tempat yang sudah dituju oleh Pak Surya. Dia ketemu dengan salah satu dukun. Yang sebut saja namanya Bah Sugeng. Bah Sugeng itu dikenal sebagai sosok dukun atau kuncen. Yang bukan hanya satu atau dua orang yang kala itu Pak Jaka dan Pak Surya datang. Ini juga ada beberapa tamu yang datang yang rata-rata mereka menginginkan mendapatkan pesugian. Ini seperti antri lah. Itu yang disaksikan oleh Pak Jaka kala itu. Saat pertama kali datang di rumahnya Mbak Sugeng. Dan ketika menunggu antrian. Mungkin sudah gilirannya Pak Surya dipanggil. Dengan lambayan tangannya Mbak Sugeng mengarahkan ke Pak Sugeng. Sini Pak. Iya Mbah. Pak Surya menghadap. Disampainya ada Pak Jaka. Sampainya dari mana? Dan namanya siapa? Pak Surya pun menjelaskan. Saya Surya Mbah. Saya dari Provinsi A Mbah. Terus maksud kamu kesini ada perlu apa? Mbah. Aku ini orang susah Mbah. Sudah lama aku hidup dalam kesusahan. Ya pernah aku sukses Mbah. Aku ingin mengembalikan kesuksesan dan kejayaanku lagi Mbah. Sudah 12 tahun aku hidup ini susah sekali Mbah. Dengan kelahiran anak 2 dan ketiga aku Mbah. Aku butuh bantuan si Mbah bagaimana caranya aku biar sukses kembali Mbah. Iya si Mbah tahu. Kamu kesini mau melakukan pesukian? Iya Mbah. Apakah kamu sudah izin sama istri kamu? Istriku sudah mengizinkan Mbah. Pak Jaka kaget kalau itu. Ternyata istrinya sudah mengizinkan Pak Surya. Cuma waktu itu ya Pak Jaka masih mendengarkan apa yang disampaikan antara Pak Surya dan Mbah Sugengnya ini. Kalau kamu sudah mendapatkan izin dari istrimu Pak Surya. Sekarang Simba jelaskan. Kamu lahirnya kan hari ini. Nanti kamu datang lagi kesini hari Jumat. Mungkin sekitar 2 minggu lagi. Sekaligus kamu mengumpulkan pemaharnya. Dijeputkan jumlah maharnya. Setelah disebutkan jumlah maharnya. Mbah Subabita pun menjelaskan kembali tentang syarat-syarat yang lain. Untuk mahar itu. Simbah akan gunakan setelah kamu datang kesini. Untuk membeli semua jenis syarat-syaratnya. Setelah apa yang kamu serahkan yang talen mahar tersebut. Nanti akan Simbah ajarkan. Apa yang namanya ritual pesukian. Jadi kamu siapkan dulu maharnya. Nanti Simbah jelaskan kembali. Silahkan. Dan Pak Surya pun dipersilahkan untuk kembali. Sekaligus mengumpulkan jumlah mahar yang sudah disampaikan Pak Sugeng. Bersama Pak Jaka. Pak Surya pun mengajak Pak Jaka untuk kembali pulang. Sampainya di rumah. Pak Surya pun mengeluh kepada Pak Jaka. Pak Jaka. Maharinya kan sampai dengar tadi. Tidak sedikit. Aku minta tolong sama kamu ya Jaka. Tolong. Bantu aku. Nanti kalau aku bisa dan sukses pasti akan aku kembalikan. Pak Jaka yang mendengar apa yang disampaikan oleh Surya terkait dengan pinjaman yang untuk mahar. Pak Jaka itu sedikit keberatan. Pak Surya aku kan sudah bilang aku hanya bisa membantumu mengantar sampai ke sana. Aku sudah antar. Tapi kalau terkait mahar ini juga sama saja aku ikut melakukan ritual itu. Aku tidak mau. Pak Jaka aku minta tolong sama kamu. Ya kalau misalkan kamu tidak ngasih pinjaman ya tolonglah. Aku pinjam motor kamu. Untuk aku gedekan. Pak Surya sebenarnya aku memang kasihan sama kamu. Tidak tega sama kamu. Tapi ini terkait dengan apa yang sudah niat dan tekapnya kamu untuk pesukihan. Sekali lagi aku tidak bisa. Walaupun alasannya bagaimanapun aku tidak akan membantu kamu. Ini sudah salah jalan. Aku tidak mau ikut campur. Dari jawabannya Jaka. Ya Pak Surya pun hanya bisa pasrah. Dan yang dilakukan oleh Pak Surya kala itu baiklah Jaka. Aku terima kasih sudah dibantu kamu sudah diantar ke sana. Tapi aku minta tolong sekali lagi. Tolong nanti kalau aku sudah mengumpulkan mahar itu. Aku diantar lagi ke sana. Karena tidak mungkin aku ke sana sendirian. Iya Pak Surya. Selang dua minggu. Surya itu datang lagi dengan. Memperlihatkan jumlah uang yang tidak sedikit. Uang itu adalah mahar untuk ritual pesukihan. Saat itu Pak Jaka begitu kaget Pak. Ini uang dari mana Pak Surya? Sudahlah Pak Jaka. Yang penting ada maharnya. Kamu kan sudah bantu saya. Tapi saya sudah mendapatkannya. Tolong antar saya Pak Jaka. Pak Jaka sudah bisa mengelak kala itu. Dan mereka. Jumat pagi. Sekitar jam sepuluhan. Pak Jaka pun pamitan sama istri dan keluarganya. Untuk mengantar Pak Surya. Tapi waktu itu tidak tahu istrinya itu. Kalau menuju kemana atau kemana itu tidak tahu. Intinya mengantar Pak Surya. Diantar sampai ke tempat pesukihan. Yang ketemu guncan yang namanya Pak Sugeng. Dan sesampainya di rumah Pak Sugeng. Ya Pak Surya dan Pak Jaka itu sempat ketuk pintu beberapa kali. Dan keluarlah Pak Sugeng. Oh Pak Surya. Monggo Pak silahkan masuk. Udah ada maharnya Pak? Tanya Pak Sugeng. Iya Mbak sudah ada. Silahkan. Diserahkan uang itu. Silahkan duduk. Kata Mbak Sugeng memperselahkan Pak Jaka dan Pak Surya. Setelah duduk. Pak Surya pun mengeluarkan uang yang merupakan mahar tadi. Mbak ini maharnya sudah ada Mbak. Kapan aku bisa melakukan ritual? Sabar Pak Surya. Nanti kamu akan simbah bantu untuk ritual. Ini mahar. Ini bukan untuk simbah. Ini mahar itu untuk kamu bisa mendapatkan jenis syarat-syaratnya. Lai sini Lai. Tidak ada. Kata panggilan dari Mbak Dukun. Mbak Sugeng manggil siapa ya? Ternyata keluar. Seorang pemuda. Lai. Tolong belikan seperti biasa ya. Ini untuk tamunya si Mbak Pak Surya. Iya Mbak. Uang tadi diserahkan Kak. Pemuda tadi. Dan Mbak Sugeng pun kembali menjelaskan ke Pak Surya. Pak Surya. Uang itu untuk belanja syarat-syarat kamu. Bukan untuk simbah. Kamu setelah syarat itu sudah terkumpul. Kamu harus ingat. Kamu sekarang ikuti apa yang simbah. Katakan. Ini untuk kamu bisa melakukan ritual. Jadi ada mantra-mantra tertentu. Yang dibaca oleh Mbak Sugeng. Yang diikuti oleh Mbak Surya. Yang intinya disuruh menghafal. Setelah Pak Surya diajari beberapa kali. Sampai dihafal. Dijelaskan lagi sama Mbak Sugeng. Pak Surya. Setelah kamu hafal mantra itu. Kamu semedi. Dan baca mantra itu. Sampai perewanganmu datang. Jangan pernah kamu keluar dari tempat itu sebelum perewangan itu datang. Ingat Pak Surya. Apapun yang terjadi. Kalau kamu keluar. Sebelum saatnya. Kamu batal dan gagal. Dan kegagalan kamu. Ingat. Ini bisa menjadi petaka kamu dan keluarga kamu. Kamu harus tahu. Risiko pesukihan. Yang pertama. Ketika kamu gagal ritual. Kamu tidak akan bisa menjadi orang kaya. Itu sudah pasti. Yang kedua. Kesansaraan kamu. Itu menjadi kekayaan orang lain. Orang yang ritual di tempat itu. Seakan-akan rezekimu itu ditarik. Ingat. Itu yang kedua. Yang ketiganya. Tumbal nyawa tetap berjalan. Entah itu kamu. Istrimu. Ataupun anak-anak kamu. Jadi kamu harus tahu. Ketiga petaka itu. Bisa menghampiri kamu. Sekapan saja. Kalau kamu gagal. Pak Jaka yang mendengar. Apa kata Mbak Soegong. Benar-benar takut. Gagal berisiko. Sampai Pak Surya pun. Secara tiba-tiba menanyakan. Mbak. Kalau saya sukses gimana Mbak. Kalau saya kuat. Dan lolos Mbak. Ini yang kamu dapatkan Pak Surya. Kamu tentunya akan menjadi orang yang paling kaya. Apapun keinginan kamu. Pasti akan tercapai. Tapi ingat. Semua itu tidak bisa kamu gunakan. Untuk segala sesuatu yang bersifat foya-foya. Maksudnya Mbak. Untuk apa Mbak. Aku kaya. Kalau tidak bisa foya-foya. Tanya Pak Surya. Semua itu ada aturannya. Bisa foya-foya. Hanya untuk keluargamu. Tapi kamu tidak boleh memberi sesuatu yang lebih. Selain kamu. Kamu tidak boleh membuat orang lain senang. Karena kamu. Entah itu dari adik-adikmu. Kakak-kakakmu. Ataupun orang puamu. Intinya. Hanya untuk kamu dan keluargamu. Yang paling istri dan anak-anakmu. Selain itu tidak boleh. Dan Pak Jaka yang mendengar dalam pikirannya. Berarti kalau pelaku pesugan. Pasti medit. Pelit. Mungkin ini yang dimaksud oleh Mbak Sugeng. Dan Pak Jaka pun berani mengatakan. Dan menanyakan ke Mbak Sugeng. Mbak. Maksudnya. Kalau Pak Surya sudah sukses. Dia tidak boleh berbuat lebih. Atau seakan-akan jadi orang kaya Mbak. Ya. Seperti itu. Intinya pesugan itu hanya untuk dirinya. Bukan untuk menyenangkan orang lain. Dan kamu harus tahu ya Pak Surya. Kamu itu harus menyediakan kamar kosong. Tapi nanti. Setelah kamu sukses dulu. Ini kamu belum ritual belum apa. Simba akan jelaskan nanti setelah kamu selesai ritual. Iya Mbak. Tidak berselang lama sekitar 3 jam berlalu. Sekitar jam 5 sore. Karena kedatangannya Pak Surya dan Pak Jaka itu sekitar jam 2 siang. Berjalan ini lumayan jauh. Itu dari jam 10 sampai jam 2 siang. Hampir 4 jam berjalanan. Sekitar jam 5 sore datang pemuda tadi. Dengan segala macam jenis sesaji. Ataupun alat-alat yang akan digunakan untuk ritualnya Pak Surya. Mbak. Ini Mbak. Sudah semuanya. Sudah ya Le. Iya. Ya sudah. Kamu boleh pergi main lagi. Mbak Sugeng pun kembali menjelaskan ke Pak Surya. Pak Surya. Ini semuanya sudah ada. Nanti kalau sudah mulai petang. Matahari sudah terbenam. Sudah gelap semua. Kamu mandi kembang dulu. Nanti si Mbak siapkan dulu semuanya. Selesainya kamu mandi kembang. Kamu datang kepada aku. Iya Mbak. Beberapa saat setelahnya. Dari penjelasan tadi. Pak Jaka ini sedikit bingung. Mbak. Kalau Pak Surya malam ini ritual Mbak. Nah terus saya gimana Mbak. Kamu ya. Temennya Pak Surya. Iya Mbak. Namanya siapa? Saya Jaka Mbak. Yaudah. Jaka. Gini saja. Kamu kan ngantar. Saya minta kamu pulang dulu saja. Tapi setelah dua minggu tepatnya. Kamu datang lagi ke sini. Hari. Sabtu siang. Atau malam minggu. Terserah kamu. Pokoknya dua minggu dari sekarang. Saya pastikan kalau Pak Surya itu bisa. Dan sukses ritualnya. Iya Mbak. Dan Pak Jaka pun pamitan. Sore itu menjelang wakir sama Pak Surya. Pak Surya saya pulang dulu ya. Dan Pak Surya pun meminta sama Pak Jaka. Pak Jaka jangan lupa ya. Dua minggu lagi nanti saya. Jemput ya. Tolong sampaikan ke istri saya. Kalau saya lagi ritual. Pak Jaka pun akhirnya pamitan. Sebelum sampai ke rumahnya. Sekitar jam 10 malam. Pak Jaka sampai di rumah. Keluarga dari Pak Surya. Ketemu dengan istri dan anak-anaknya. Dan dipersilakan masuk menemui istrinya. Yang terbaring lemas di dalam kamar. Karena istrinya mau sakit-sakitan. Dan Pak Jaka pun menjelaskan. Bu, suami ibu lagi ritual. Sudah ritual Pak Jaka. Iya Bu. Ya sudah. Makasih ya Pak. Semoga ritual suami saya sukses. Pak Jaka begitu heran. Hanya bisa geleng-geleng kepala. Ternyata istrinya pun memang benar-benar mengizinkan suaminya ritual pesukian. Dan Pak Jaka pun pamitan dengan istrinya Pak Surya. Dia kembali pulang. Sampai di rumah istrinya dan keluarganya. Ya seperti hari-hari biasa. Di aktivitas. Sebagai seorang pedagang. Setelah dua minggu. Apa yang dijanjikan oleh Pak Surya untuk Pak Jaka. Pak Jaka teringat betul. Kalau itu. Kalau dia harus ngejemput Pak Surya lagi. Di hari Sabtu siang itu. Setelah dia kerja di pasar. Setelah jam dua. Dia berangkat jemput yang namanya Pak Surya. Sampai di sana itu sekitar jam enam sore. Yang pas mahrim waktu itu. Sampai di sana. Ketemu dengan Pak Surya dan juga Pak Sugeng. Pak Surya itu sudah selesai ritualnya. Sempat Pak Jaka menanyakan ke Pak Surya. Pak Surya sudah selesai ritualnya. Sudah Pak. Kapan sampai pulang Pak Surya. Dan Pak Sugeng ini manggil Jaka. Jaka sini kamu sebentar. Iya Mbah. Saya berpesan sama kamu Jaka. Antar Pak Surya. Jangan sampai dia mampir-mampir kemanapun. Sepanjang jalan sebelum sampai di rumah. Maksudnya Mbah. Sudah boleh mampir. Iya. Kamu antar dia sampai di rumah. Iya Mbah. Saya laksanakan. Sekarang Mbah. Iya sekarang. Pak Surya. Kamu boleh pulang. Pak Jaka dan Mbah Surya pun hanya pamitkan sama Mbah Sugeng. Sepanjang perjalanan. Diingat terus. Apa yang dikatakan oleh Mbah Sugeng. Untuk tidak berhenti. Ataupun menghentikan. Dalam keadaan apapun. Sampai di rumah. Itu ya lumayan lama. Berempat zaman lebih. Sampai di rumah. Pak Jaka itu masih penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Pak Surya. Terkait dengan ritual pesulihannya. Dan yang dipertanyakan oleh Pak Jaka. Ketika istrinya Pak Jaka yang sudah menyiapkan teh dan sebagainya. Pak Jaka itu sudah langsung pulang. Tapi dia menanyakan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Surya. Pak Surya. Sebenarnya ritual pesulihannya apa sih Pak yang Sampai lakukan? Pak Jaka. Ritualku ini. Ini tidak ada tumbal. Yang benar Pak. Bukankah pesulihannya itu ada tumbal? Ya sudah kamu saksikan saja. Kamu lihat saja apakah ada keluarga aku yang meninggal. Aku ingin buktikan ke kamu. Kalau ritualku ini tanpa tumbal. Ini semakin menjadikan penasarannya Pak Jaka sebenarnya ritual pesulihannya apa. Dan yang diceritakan oleh Pak Surya. Begini Pak Jaka. Ritual yang kemarin yang begitu mahal. Saya dapatkan itu dari pinjaman. Dari seorang rentenir. Saya dapatkan uang itu. Saya bawa ke sana dan saya memang janji. Dalam waktu sebulan ini saya akan mengembalikannya. Tapi saya minta tolong Pak. Sekali lagi saya minta tolong sama-sama Pak Jaka. Saya butuh modal untuk buka usaha. Usaha apa Pak Surya? Ya pokoknya nanti saya mau buka usaha. Tapi sebelumnya. Ini yang saya jelaskan ke kamu Pak Jaka. Ritualku ini. Mungkin kamu gak akan percaya. Kalau aku bisa lolos sampai. Aku bisa kembali saat ini. Saat aku ritual. Dan kamu kan pulang Pak Jaka. Aku tuh semadi di sana. Aku tuh disuruh puasa dulu. Jadi gak langsung aku itu ritual. Seperti yang Samban bayangkan. Aku tuh puasa dalam keadaan semadi bertapa. Dengan mantra-mantra yang dituturkan. Badukun atau Basukeng. Tujuh hari. Saya itu puasa. Setiap sore. Sekitar jam lima. Itu saya masuk. Saya itu dipanggil sama Basukeng. Untuk berbuka. Jadi puasa itu jam lima sampai jam lima. Dari sore sampai sore lagi. Sehari penuh saya makan tuh sekali. Tapi saya demi keinginan saya. Untuk bisa bangkit kembali menjadi orang yang sukses. Saya tuh pun rela. Selama tujuh hari saya puasa. Dan semadi di tempat keramat itu. Banyak yang mengganggu saya. Ada yang datang. Sosok pocong. Sosok kundelarang. Dan berbagai macam penampakan. Aku udah peduli Pak Jaka. Tapi itu bagi saya itu pengalaman. Dan dari Mbak Sugeng. Sosok itu hanyalah pengganggu saja. Dia tidak akan bisa mengganggu kamu. Ataupun dia tidak akan membunuh kamu. Dan setelah tujuh hari aku selesai. Semadi. Dengan puasa aku. Ini yang aku ingin ceritakan ke kamu Jaka. Saat itu. Malam pertama aku ritual. Dengan apa yang sudah aku lakukan. Yaitu puasa tujuh hari. Aku tuh gak. Tahu kapan itu pagi siang. Itu gak tau. Loh kok bisa Pak Surya. Ya karena saat aku ritual itu. Aku tuh langsung masuk ke alam gaib. Dan disana. Aku tuh ketemu dengan. Para bidadari yang sangat-sangat cantik. Bidadari. Maksudnya gimana? Disana itu gayang semua. Gak ada laki-laki. Tapi disisi lain. Saat aku sudah masuk ke dimensi. Kerajaan perempuan itu. Aku tuh diminta sama sosok itu. Untuk menikahinya. Dan aku pun melangsungkan pernikahan. Dengan mewah yang dihadiri para dayang. Sosok-sosok yang begitu aneh itu datang semua. Tapi aku seperti yang melaksanakan perkawinan itu. Pernikahan itu. Dan aku pun melayani sosok itu. Ya seperti layangnya. Aku melayani istriku sendiri. Dan bukan hanya itu saja. Aku tuh diminta melayani dayang-dayangnya. Setelah aku menikah dengan. Sang ratu atau siapa. Pokoknya aku diminta semuanya itu dilayani sama aku. Ya bisa dibilang aku kualahan ya kualahan. Tapi itu semua aku lakukan. Setelah pernikahan itu. Aku tuh ditunjukkan. Banyaknya koin emas itu di kamar itu. Di kamar pengantin. Tapi aku tidak bisa. Membawanya. Sebelum sampai di rumah. Dan di dalam rumah ini. Aku pun harus menyiapkan kamar khusus. Untuk kedatangan dayang-dayang itu. Dan dia akan datang lagi di kamar ini. Tapi emas itu hanyalah sebuah gambaran. Kamu akan bisa mendapatkan kekayaan kamu. Tapi kamu harus berusaha. Dan usaha apapun. Akan lancar dengan bantuan dayang itu. Jadi ini pesugihan ku. Pesugihan nikah dengan dayang-dayang pesugihan. Jadi sampan itu melayani semuanya. Ya aku harus melayani semuanya. Dan aku pun harus siap. Kenapa ini pesugihan tanpa tumbal. Pesugihan nikah dengan jin. Kata Pak Surya ke Pak Jaka. Setelah apa yang dikatakan oleh Pak Surya. Dalam pikirannya Pak Jaka mungkin benar ini tanpa tumbal. Tapi sebenarnya tumbal itu dia sendiri. Dan Pak Jaka pun ya. Setelah apa yang disampaikan oleh Pak Surya. Pak Jaka pun pamitan. Dia balik rumah. Dan semenjak malam itu. Di esok harinya. Pak Surya itu datang lagi ke rumahnya Pak Jaka. Untuk meminjam modal. Dan yang dilakukan oleh Pak Jaka. Ya dia terus terang ya. Ngasih modal. Untuk dia buka usaha. Dan usaha yang dilakukan oleh Pak Surya. Dia itu pernah menjadi seorang pengusaha yang sukses di bagian marketing. Terutama terkait dengan barang jadi. Seperti pakaian, celana, dan sebagainya. Dan itu kembali dilakukan oleh Pak Surya. Cuma saat itu. Yang menjadi suatu hal yang sangat nyata. Yang dilihat dan disaksikan oleh Pak Jaka. Apapun yang dikerjakan oleh Pak Surya itu udah ada halangan. Modal berapapun itu selalu laris. Ini yang luar biasanya bagi seorang pelaku pesudian. Tapi di sisi lain. Dari waktu ke waktu. Dari bulan ke bulan yang dilalui oleh Pak Surya. Memang semuanya itu berubah seketika. Hutang-pehutangnya Pak Surya bisa dibilang. Dia mulai terangsur. Bahkan dalam waktu tidak sampai satu tahun. Semua hutang yang ratusan juta. Itu bisa dilunasi. Dan bahkan kemewahan. Kemewahan itu mulai dimiliki oleh Pak Surya. Dia mulai bisa membeli tanah. Membangun rumah yang bukan hanya rumah biasa. Rumahnya sudah lantai dua. Itu usaha dari Pak Surya. Dari pernikahannya dengan jin. Dan selama satu tahun memang tidak ada tumbal. Benar tidak ada tumbal. Apa yang dilakukan oleh Pak Surya. Yang disaksikan dan dilihat oleh Pak Jaka. Dan itu pun berlanjut dari tahun pertama. Kesuksesannya semakin merajalela. Tapi di sisi lain. Ada satu hal yang terjadi dengan Pak Surya. Terkait dengan istrinya yang sakit-sakit. Istrinya pun harus meninggal. Tapi terkait dengan meninggal istrinya. Dari apa yang diketahui oleh Pak Jaka. Kalau memang istrinya ini sudah sakit-sakit. Itu sudah sangat lama. Dan istrinya meninggal pun. Yang meninggal secara wajar. Tidak ada yang aneh. Tapi dari meninggal istrinya ini. Apa yang dimiliki oleh Pak Surya. Seharusnya Pak Surya itu kan dengan mudah. Dia bisa mendapatkan istri lagi. Ternyata. Apa yang dimiliki oleh Pak Surya. Terkait dengan harta bunda yang begitu luar biasa. Pak Surya tidak bisa memiliki istri. Ternyata dari apa yang disampaikan Pak Surya ke Pak Jaka. Kalau dia memang dilarang untuk menikah lagi. Jangankan menikah. Ketika berhubungan badan dengan wanita-wanita penghibur. Itu sangat menjadi pantangan dari Pak Surya. Jadi intinya. Apa yang dialami oleh Pak Surya ini. Yang dimiliki Pak Surya terkait dengan kekayaan dan kemewahan. Tidak bisa mencukupi kebutuhan batinya. Dia harus tetap melayani pesugihannya. Yang tak lain sosok dayang ini. Dan itu memang dilakukan oleh Pak Surya dalam kurun-kurun beberapa tahun. Sampai yang terjadi dengan Pak Surya. Mungkin secara fisik. Dia kan harus melayani sosok itu. Tubuhnya terlihat semakin kurus. Wajahnya sudah sangat terlihat. Sangat tua. Padahal usianya sama seperti usianya Pak Jaka. Tapi wajah raut. Tapi raut wajahnya itu semakin terlihat nyata. Kalau dia itu semakin tua. Dari perubahan secara fisik. Ya Pak Jaka itu sempat mempertanyakan ke Pak Surya. Pak Surya sampean jadi orang kaya. Tapi kok kaya ini jadi orang susah. Sama itu kenapa kok wajahnya terlihat tua. Tubuhnya makin kurus. Sering sakit lagi. Itu sebenarnya kenapa? Pak Surya menjelaskan ke Pak Jaka. Pak Jaka. Ini yang terjadi sama diriku. Mungkin apa yang aku miliki semuanya sudah ada. Untuk anak-anakku yang paling utama. Tapi dari diriku ini. Aku terlihat tua aku menyadari. Bahwa ternyata dari pernikahan jin itu dia mendapatkan keturunan dari aku. Dan aku banyak anak itu ada di alam mereka. Tapi bukan di alam manusia. Seorang Pak Surya punya anak di alam jin. Yang tentunya itu menjadi buah hati dari kerajaan iblis. Yang dari hubungan dengan manusia. Tapi secara nyata di dunia nyatanya. Pak Surya tidak punya anak dengan istrinya. Istrinya justru malah meninggal. Dari apa yang terjadi dengan Pak Surya. Yang menjelaskan kembali bahwa dia dilarang untuk menikah dengan wanita nyata. Atau perempuan di dunia nyata itu mau dilarang. Dan pantangannya pun dilarang menggauli siapapun. Kalau sampai itu dilanggar. Itu akan menjadi petaka untuk dirinya dan keluarganya. Tidak enak pelaku pesugian berpajakan. Dan Pak Surya yang juga menjelaskan terkait bagaimana keadaan dirinya. Ternyata itu yang diambil. Ataupun yang membuat Pak Surya terlihat lebih tua dengan tubuh yang semakin kurus. Dari hubungan badan dengan dayang. Itu sari-sari hidupnya dia. Itu terambil. Berlahan tapi pasti kalau Pak Surya itu harus mengalami suatu kejadian. Yang di luar batas kemampuannya Pak Surya. Walaupun secara gizi. Secara makan semuanya disuplai. Dengan apa yang dia miliki itu sebenarnya mudah. Tapi tidak mudah juga bagi Pak Surya. Untuk terus melayani sosok dayanya. Bahkan sampai hampir kurang lebihnya itu 10 tahun Pak Surya melakukan ritual pesugian kawin. Memang benar tidak ada tumbal. Tapi bagi Pak Surya sendiri. Perjanjian dengan nikah dayang ini. Atau nikah dengan jin ini. Dalam keadaan apapun itu harus dilakukan oleh Pak Surya. Dalam keadaan apapun. Tubuh atau fisik yang semakin melemah. Dalam keadaan sakit apapun. Pak Surya tetap harus ngelayani. Dan pernah. Dan ada satu kejadian. Yang mungkin diluar dari dugaannya Pak Surya. Dalam keadaan sakit yang ketika dia itu ada di rumah sakit. Dirawat oleh anak-anaknya dan juga oleh Pak Jaka. Saat itu adalah malam ritual. Dimana Pak Jaka itu harusnya. Melayani sosok pesugiannya. Tapi karena di rumah sakit. Dengan keadaan tubuh yang sangat letih. Dengan keadaan tubuh yang sudah tidak mungkin melayani sosok dayang itu. Pak Surya sempat meminta izin dia untuk pulang. Tapi dari pihak rumah sakit kan tidak mungkin mengizinkan Pak Surya. Dengan keadaan fisik yang sangat-sangat lemas. Apalagi tidak sehat lah bahasanya. Dari pihak rumah sakit yang melarang Pak Surya. Di dalam rumah sakit itu. Dia didatangi sosok dayangnya. Dan meminta Surya untuk pulang. Usahanya Pak Surya untuk pulang memang sudah dikatakan oleh Jaka dan juga anak-anaknya. Tapi kembali lagi. Dengan keterpaksaan. Pihar rumah sakit melarang. Dan itu adalah kegagalan pertamanya Pak Surya. Untuk ritual pesugihan nikah. Yaitu melayani sosok perewangannya. Ketika di rumah sakit. Dan ternyata dari apa yang sudah dilalaikan oleh Pak Surya. Itu benar-benar berdampak pada dirinya. Semenjak dia pulang dari rumah sakit. Yang mana diantara malam itu adalah ritual pesugihannya Pak Surya. Dampaknya itu tidak main-main. Perewaan itu makin marah dengan Pak Surya. Dan kemarahannya ini. Ini yang menjadi petaka untuk keluarganya Pak Surya. Sepulang dari rumah sakit. Pak Surya yang meminta sama Pak Jaka untuk. Anak-anaknya itu dikumpulkan. Anak-anaknya itu kumpul. Dan penjelasan dari Pak Surya. Ketika sepulang dari rumah sakit ini. Dia menyampaikan secara langsung ke anak-anaknya. Nah. Siapakah diantara kalian. Yang ingin meneruskan usaha Bapak. Ya semua anaknya. Angkat tangan dan setuju. Saya Pak. Saya Pak. Yang dikira anaknya ini kan tentang usahanya. Tapi ternyata bukan. Pak Surya menjelaskan kembali. Nah. Bapak ini punya satu usaha. Atau sesuatu yang kalian tidak tahu. Bapak ingin diantara kalian melanjutkan. Apa yang sudah Bapak lakukan. Yaitu terkait dengan kamar yang selama bertahun-tahun. Bapak gunakan untuk melakukan usaha itu. Kamar mana Pak? Kamar lantai dua. Di ujung lorong. Jadi Pak Jaka pun hanya tahu. Ternyata ada kamar khusus yang dimiliki oleh Pak Surya. Nah anaknya pun hanya penasaran. Pak. Usaha apa sih di dalam kamar itu? Usaha untuk kamu melakukan seperti yang Bapak lakukan. Di antara kalian itu siapa yang mau melakukannya? Semuanya ada yang mau. Ketika mengetahui ada kamar kosong. Yang merupakan kamar ritual. Anak-anaknya tidak ada yang mau meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Surya. Saat itu Pak Surya hanya bisa pasrah. Jika kalian tidak ada yang mau meneruskan apa yang sudah Bapak lakukan ini. Jika suatu saat nanti Bapak meninggal. Kalian jangan pernah menyesali apapun yang sudah kalian dapatkan. Itu akan habis sia-sia. Jadi Bapak harap di antara anak-anakku ada yang mau melanjutkan apa yang sudah Bapak lakukan. Sampai salah satu anaknya pun menanyakan secara langsung ke Bapaknya Pak. Sebenarnya apa sih Pak? Itu terkait dengan ritual pesugihan kawin. Kamu tinggal meneruskannya saja. Semua anaknya itu mendengar secara langsung ritual pesugihan kawin Bapaknya. Makanya Bapak tidak menikah karena Bapak melakukan ritual itu. Dan mendengar apa yang dikatakan Bapaknya terkait dengan ritual pesugihan. Dan anaknya itu benar-benar tidak suka dengan Bapaknya. Dan saat itu juga semuanya itu meninggalkan Pak Suria sendirian. Meninggalkan Pak Suria karena Pak Suria ini pelaku pesugihan dengan nikah sama jin. Anak-anaknya. Dan dia tinggal bersama Pak Jaka. Bersama Pak Jaka. Semenjak pulang dari rumah sakit. Ia hanyalah Pak Jaka yang mengurusi kehidupan dari Pak Suria. Walaupun uangnya banyak. Anakannya satu pun tidak ada yang mau merawat. Sampai Pak Suria kembali jatuh sakit. Dan untuk kedua kalinya Pak Suria tidak bisa melakukan ritual lagi. Dan itu adalah akhir hayat dari seorang Pak Suria. Yang mana perewang itu benar-benar murka. Yang membuat Pak Suria meninggal dalam keadaan masih menjadi pengikut kerajaan jin. Yang tak lain menikah dengan jin. Pak Suria itu sampai benar-benar belum bisa tobat. Dia malah menginginkan anaknya untuk mewarisi pesugihannya. Yaitu ritual nikah. Dan semenjak apa yang terjadi dengan Pak Suria setelah Pak Suria itu meninggal. Di usahanya yang tidak terlalu tua. Butuh waktu 10 tahun kesuksesannya untuk menjadikan dia sebagai orang tersukses dan terkaya. Dan semenjak Pak Suria itu meninggal. Apa yang pernah disampaikan oleh Pak Suria. Pak Jaka melihat sendiri bagaimana usaha anak-anaknya. Yang punya banyak cabang-cabang usaha. Tapi tidak ada satupun yang bisa dibilang lancar. Tidak ada satupun sambil mungkin dalam kurwa waktu 3 tahun setelah Pak Suria itu meninggal. Ini yang terjadi sama salah satu anak laki-lakinya yang mungkin juga tidak kuat. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh bapaknya dulu. Dia memang menyampaikan kepada Jakab. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh bapakku. Aku ingin meneruskannya. Di rumah. Tingkat rumahnya Pak Suria. Yang dia bangun dengan pesugiannya. Ternyata salah satu anaknya Pak Suria. Benar-benar melakukan ritual pesugihan bapaknya. Yang mana anaknya itu tidak perlu capek. Tidak perlu harus ritual. Tapi tinggal meneruskan masuk ke dalam kamar kosong. Yang pernah disampaikan bapaknya setelah hampir 3 tahun anak itu. Atau salah satu anaknya Pak Suria itu mengalami kebangkutan yang luar biasa. Tapi semenjak anaknya Pak Suria. Melakukan ritual pesugihan nikah yang serupa dengan bapaknya ini. Kembali kesuksesannya luar biasa. Dan itulah kisah dari Pak Jaka. Yang bagaimana menyaksikan seorang pelaku pesugihan yang namanya Pak Suria. Mewarisi pesugihan ke anak-anaknya. Dan apa yang diketahui oleh Pak Jaka ini. Semoga menjadi pelajaran bahwa pesugihan itu tetap akan berjalan. Walaupun tanpa tumbal tetap mengajak anak-anaknya. Atau darah daging dari si pelaku itu. Untuk menjadi pengikut di kerajaan iblis. Itulah yang terjadi sama keluarga pelaku pesugihan. Semoga dari kisah ini. Kita bisa ambil ikmat dan pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.